Intro Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Selamat bertemu kembali dalam acara yang kita cintai ini Menarima hari ini Tetap kita ceria, tetap kita penuh semangat menjalani hidup Tetap kita punya semangat juga untuk terus belajar firman Tuhan Mari kita buka acara menarima hari ini dengan doa Terima kasih Tuhan kalau kami kembali belajar melalui acara menarima hari ini Kami akan belajar terus firman Tuhan dan mengisi hidup kami dengan firman Tuhan Karena kami tahu Tuhan firman-Mu menjadi pedoman di dalam kami melangkah dalam perjalanan hidup kami Supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, amin Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Kali ini saya akan membahas topik mengenai peran roh kudus dalam perjanjian baru bagian pertama Sekali lagi topik yang akan kita bahas adalah peran roh kudus dalam perjanjian baru bagian pertama Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Gereja yang dinamis dan terus bergerak dalam pertumbuhan Tidak pernah menjadi jemuh Dan selalu ingin semakin bertumbuh secara mendalam dalam pengenalan akan roh kudus Sebab roh kudus akan memberikan penerangan atau iluminasinya kepada gereja Sehingga gereja semakin memahami akan kehendaknya Apabila kita berbicara tentang roh kudus Sudah tentu tidak dapat terlepas dari gereja Tuhan Sebab gereja dan roh kudus bagaikan rumah dan penghuninya Gereja Tuhan bukanlah gereja dalam arti yang sesungguhnya Bila tanpa peranan roh kudus Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Perhatikan baik-baik Saya akan khusus membahas Peran roh kudus dalam perjanjian baru ini Di dalam dua hal Yaitu peran roh kudus dalam kelahiran Yesus Dan peran roh kudus dalam aspek hidup Yesus yang lain Nah kita akan lihat Hal yang pertama Peran roh kudus dalam kelahiran Yesus Seorang penulis buku dan merupakan tokoh teologi Yang bernama Donald Guthrie Di dalam bukunya mengatakan demikian Bahwa perjanjian baru dibuka dengan peran roh kudus Melalui peristiwa Maria Yang mengandung untuk melahirkan Yesus Kristus Dalam rangka mengenapi nubuatan Yang telah ditetapkan dalam perjanjian lama Di dalam Matthew 1 ayat yang ke-20 Dikatakan tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang didalam kandungannya adalah dari roh kudus Demikian juga disebutkan dalam lukas 1 ayat yang ke-35 Di situ disebutkan Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Nah jelas sekali di sini Ada peran roh kudus dalam kelahiran Yesus Baik yang kita baca dalam Matthew 1 ayat yang ke-20 Maupun dalam lukas yang pertama ayat yang ke-35 Di situ dikatakan bahwa kandungan Maria itu adalah dari roh kudus Dan juga dikatakan bahwa roh kudus akan turun ke atas Maria Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi Maria Itu peran roh kudus dalam kelahiran Yesus Dan hal yang kedua yang akan kita bahas dalam topik peran roh kudus Dalam perjanjian baru bagian pertama ini adalah Peran roh kudus dalam aspek hidup Yesus yang lain Bagaimana kita akan melihat peran roh kudus dalam aspek hidup yang lain Yang pertama sudah perhatikan baik-baik di sini Bahwa Yesus Kristus itu dibaktiskan oleh roh kudus Kita bisa membaca dalam Matthew 3 ayat 16-17 Markus 1 ayat 9-11 Lukas 3 ayat yang ke-21 Dan aspek yang lain juga disebutkan Yesus Kristus diurapi oleh roh kudus untuk melakukan pekerjaannya Itu kita bisa membaca dalam kisah para rasul 10 Ayat yang ke-38 Yesaya pasal 61 Ayat yang pertama Lukas pasal 4 Ayat yang ke-14 Dan ayat yang ke-18 Dan aspek yang lain lagi Bahwa Yesus Kristus dibawa oleh roh kudus Ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis Ini bisa kita baca dalam Matthew pasal 4 Ayat 1-11 Dan Lukas pasal 4 Ayat 1-13 Roh kudus juga ada di dalam Yesus Kristus Untuk pekerjaannya Yaitu menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan Dalam Matthew pasal 12 ayat 28 Lukas pasal 4 ayat 16-22 Kisah para rasul Ayat 10 Fasal 10 ayat yang ke-38 Oleh roh kudus Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Serta menyerahkan dirinya kepada Allah Ibrani 9 ayat 14 Yesus Kristus juga dibangkitkan oleh kuasa roh kudus Rumah 8 ayat yang ke-11 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 Roh kudus juga menyertai Kristus dalam pekerjaannya Sesudah ia dibangkitkan Kisah para rasul 1 ayat yang ke-2 Inilah peran roh kudus dalam aspek-aspek hidup Yesus Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas tentang peran roh kudus Dalam perjanjian baru bagian yang pertama ini Khususnya peran roh kudus dalam kelahiran Yesus Dan peran roh kudus dalam aspek-aspek hidup Yesus Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin